Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi wa Sohbi Ajma'in Anak-anak yang soleh-solehah Dan ayah bunda tercinta Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Dalam pembelajaran Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Begerti Kali ini kita ketemu dengan kelas 1 Kita pelajarannya sudah selesai Materinya sudah selesai di semester 1 Oleh karena itu video kali ini kita akan berlatih Mengerjakan soal PAS Soal penilaian akhir semester Anak-anak sudah siap? Oke kita mulai Linknya sudah tersedia di grup WA ini Dan anak-anak bisa melihat di deskripsi video ini Ada link soal untuk penilaian akhir semester Bisa untuk latihan Kita langsung masuk Ya tunggu sebentar Oke Penilaian akhir semester disusun oleh Sukeng Siswo Prayitno Ya ini adalah yang disusun oleh Pak Sukeng Siswo Prayitno SPD IMKOM dari Semarang Langsung lanjut Kita tulis dulu Identitasnya Misalnya namanya Safiq A6 Sekolahnya SD Negeri 12 Wonosobo Kejamatan Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Nama Oh ini kabupaten ya Ini Wonosobo Ini namanya adalah Safiq Kelasnya Kelas 1 Soalnya ada berapa ya Oke nanti kita kerjakan aja Berikutnya Awali dengan doa Kerjakan semua soal dengan teliti Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ya paling tidak Kita sudah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Meminta maaf termasuk perbuatan Meminta maaf Perbuatan terpuji Allah Maha Esa Allah Maha Esa Tidak ada titik-titik selain Allah Maha Esa kan hanya satu Berarti yang lainnya ada tidak Tidak ada Jadi tidak ada Tuhan Selain Allah Jika tidak ada air Kita boleh bersuci dengan Ya bersuci dengan Debu ya Bersuci dengan debu itu Yang dimaksud dengan Tayamum Berikut yang artinya Allah Maha Merajai Merajai Maha Merajai Kalau Ar-Rahman itu Maha Pengasih Ar-Rahim Penyayang Al-Malik Maha Merajai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dilahirkan Dimana? Di Mekah Berikut contoh perbuatan Yang menunjukkan Beriman kepada Allah Mana sih? Selalu jahil Wah ini jelas tidak ya Melaksanakan sholat ketika disuruh Mempelajari Al-Quran sejak dini Oke ini ya Mempelajari Al-Quran sejak dini Ketika masuk kamar mandi Membaca doa Nah anak-anak sudah bisa ini doanya Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is Ini ya betul ya Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is Ini Kalau bawahnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Bukan Alhamdulillah Allahumma bariklana Bukan juga ini doa makan ya Berikutnya Ar-Rahim Artinya yang Maha Penyai Pengasih atau penyayang? Penyayang Kalau yang Maha'isaitu Al-Ahad Maha dibutuhkan As-Soma Kata di bawah Dibaca Hurufnya Alif Non Sukun Fatah An Ain Mim Sukun Fatah Am Ta Fatah Ta Jadi banyanya An Am Ta Mana sih An Am Ta Ini ya Nabi Nuh Membuat kapal Atas perintah Allah Suci Artinya bersih Menurut ajaran Islam Ya karena kita beragama Islam Kita bersuci Sesuai dengan syariat Yang diajarkan oleh agama Islam Berikut termasuk Benda Najis Benda Najis yang mana? Air kencing Makhluk yang menolak sujud kepada Nabi Adam Ini peristiwanya ketika Penciptaan Nabi Adam Ya Penciptaan Nabi Adam Bukan ada perintah Allah untuk bersujud Yang tidak mau adalah iblis Nabi Adam dan Hawa Melanggar larangan Allah dengan memakan Buah Khuldi Ya Di dalam Al-Quran Tidak disebutkan Nama buah Khuldi Ya anak-anak Yang disebutkan Hat sejarah Hanya disebutkan Buah Pohon ini Yang menyebut Ini buah Khuld Buah Khuldi adalah Buah abadi Adalah syaitan Sebetulnya Lanjut Jika kita menggosok gigi Menggunakan Kalau ini pasti bisa ya Pasta gigi Pasta gigi itu Sering kita sebut dengan Odol Berilaku yang diajarkan Nabi Muhammad Adalah Kasih sayang Berikut yang merajahi Alam semesta Allah Al-Quran diwahyukan Kepada Nabi Nabi Muhammad S.A.W. Bentuk huruf Lam Kita cari ya Bentuk huruf Lam Opsi satu ini huruf Huruf Ya Betul sekali Opsi Ini opsi dua Maaf ya Opsi dua itu Ya Opsi satu itu Ya ini Anak-anak Jangan Jangan bingung Jadi opsinya ini Bisa pindah-pindah Nanti ketika anak-anak Mengerjakan Ini opsi satu Bisa disini Opsi dua Bisa disini Begitu Tetapi Ini jawabannya Seperti ini Jawabannya memang sama Cuma tempatnya Beda-beda Ya Huruf Lam Yang ini ya Oke Jadi nanti Di tempat anak-anak Huruf Lam Bisa berada disini Di atas Juga bisa berada disini Karena memang ini Di acak Seperti ini juga ya Nanti misalnya Langitnya berada di bawah Kemudian nerakanya Yang atas itu bisa Orang yang menyembah Selain Allah Kelak di akhirat Masuk neraka Bunyi surah Al-Fatihah Ayat 4 Ya Ayat 4 Dari 1 Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak Jangan lupa Jadi surah Al-Fatihah Itu selalu Kita menghitungnya Dari Bismillahirrahmanirrahim Ya Karena itu ayat pertama Jadi Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Marikiyaumidin Ya berarti Yang keempat Adalah Marikiyaumidin Bismillahirrahmanirrahim Lanjutan Ayat disamping Lanjutannya adalah Bismillahirrahmanirrahim Ini ya Oke Azmal khusnah Yang artinya Maha pengasih Pengasih Dalam surah Al-Fatihah Kan ada pengasih Dan penyayang Yang pengasih Adalah Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Memberi kita tangan Untuk Memegang Ya tangan Fungsinya kan banyak sekali Gunanya banyak sekali Bisa untuk Memegang Kemudian bisa untuk Mengambil sesuatu Ya Bisa untuk berjabat tangan Bisa untuk makan Surah yang wajib dibaca Ketika sholat Adalah Al-Fatihah Oke Kita kirim Dan kita lihat skornya Skornya adalah Seratus Tepuk tangan Untuk anak-anak semua Alhamdulillah Kita sudah Mengerjakan dengan baik Semoga persiapan ini Bermanfaat Dan besok ketika Mengerjakan penilaian Akhir semester Anak-anak bisa Mengerjakan dengan baik Dan mendapatkan nilai Yang baik Dan memuaskan Semoga Kita semua Menjadi generasi Yang sholat sholat Kita akhiri Bersama Dengan membaca Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih